Halo, jumpa ketemu lagi dengan channel Toko Om Jun Saya berharap kalian semua tetap sehat dan dilancarkan semua aktivitas ya Teman-teman, saya mau bahas masalah jaringan internet untuk dikoneksikan dengan ini ya Untuk teman-teman yang rumahnya tidak ada koneksi atau tidak ada jaringan wifi, jangan dikhawatir Karena ini, STP ini kita bisa pasangkan dengan ini ya Nah, bagaimana caranya nanti saya bahas, sebenarnya ada dua cara disini ya Yang saya bahas itu ada dua cara Nanti seperti apa dua cara itu bisa disimak di video ini ya Tapi saya ingatkan sekali lagi teman-teman Bahwa sebelum kita menggunakan HP ini untuk jaringan internet STP kita Pastikan disini sudah ada kuotanya ya, kuota internetnya ya Terus kedua, pergunakan ini yang baik Kabel data yang baik Pastikan ini baik, tidak ada kendala Jadi biar jaringan nanti dari sini ini juga bagus Berikutnya, pastikan bahwa STP ini sudah support Support wifi ya, support internet Tanda-tandanya Biasanya ada ya, youtube dan sebagainya itu berarti sudah support Ini tanda-tanda secara fisik Oke, jadi saksikan terus video saya ini Bagaimana kita bisa per-youtube-an di STP kita ini Tanpa harus kena biaya pemasangan wifi di rumah Cukup menggunakan HP kita Ya, simak terus teman-teman Baik, langsung saja teman-teman Jadi bagaimana STP kita ini Bisa terhubung dengan internet Melalui HP kita ya Baik HP Android maupun iPhone Yang pertama-tama yang perlu kita siapkan adalah STP kita ya Pastikan STP kita ini sudah support Untuk jaringan internet ya Tanda-tandanya ada simbol atau fitur youtube dan sebagainya Berarti STP ini sudah support dengan jaringan internet Kedua, karena ini akan dihubungkan dengan HP Tentu saja yang dibutuhkan adalah HP-nya ya Oke, ini HP-nya Sudah saya siapkan Dan ada cara kedua Ada dua cara, maksud saya ya Untuk bisa menghubungkan STP ini ke internet melalui HP ini Satu, dengan menggunakan kabel data Ini cukup mudah ya Kita tanpa harus membeli dongle Wi-Fi Hanya menggunakan Kabel data atau kabel CSSan yang sering kita pergunakan Dan pastikan kabelnya ini dalam kondisi baik ya Dan cara kedua adalah dengan menggunakan dongle Wi-Fi Dengan dongle Wi-Fi kita tidak memerlukan kabel Dengan kabel kita tidak memerlukan dongle Begitu ya Intinya seperti itu Baik langsung saja Kita praktekan Yang pertama adalah Menghubungkan antara STP ke internet melalui HP Dengan menggunakan kabel ya Jadi dongle saya simpan dulu Bagaimana caranya? Disimak ya Baik kita mulai dengan cara pertama ya Pertama-tama hubungkan kabel charger Kabel CSSan kabel data ini ke HP Seperti ini Dan berikutnya Hubungkan USB yang dari HP ini ya Ke tolokan USB yang ada di STP-nya masing-masing Nah nanti ada notifikasi yang muncul di sini Pengisian daya lewat kabel seperti ini ya Ini hiraukan saja teman-teman Tidak usah dihiraukan ya Baik Cara kedua Teman-teman Lari ke Maksudnya ke menu pengaturan ya Seperti ini Pengaturan dan Klik hotspot seluler Atau penambatan ya Oh iya teman-teman Tiap HP tentunya Menunya ini tidak sama ya Tapi saya menggunakan Samsung ini Samsung lama note Dan di HP Samsung ini Di pengaturan saya pilih hotspot seluler Dan penambatan seperti ini ya Saya klik Nah ada dua di sini Ada hotspot seluler Dan penambahan USB Penambahan USB akan saya geser Saya on-kan Seperti ini teman-teman Dan notifikasi sudah nampak ya Tadi di TV Saya ulangi ya Coba perhatikan di TV Ini saya on-kan Nah itu Oke ya Berarti HP kita ini sudah tersambung Ke SDB kita Baik Proses berikutnya adalah Kita lihat Kita cek di sini ya Kita ke menu ya Nah Kalau asalnya ini Kita ke menu Pilih ini Wifi Untuk teman-teman yang menggunakan SDB lain Bisa dicoba ya Tapi ada beberapa SDB yang Tidak support dengan Cara seperti ini Kita coba Klik Wifi Nah sudah terbaca Kabel Satu Dan sudah terhubung Jadi ini sudah terhubung Internetnya sudah terhubung Melalui HP ini teman-teman Dan satu lagi ya Oh iya saya lupa Penting ini teman-teman Pastikan kuota datanya Tersedia di HP ini ya Agar kita bisa Koneksi ke internet Karena ke internet Membutuhkan kuota data kan Sekarang saya tes ya Mudah-mudahan terlihat ya Alat itu ada tulisan Kabel Satu Sekarang saya off kan Tidak ada yang tersambung Oke sekarang Coba saya hidupkan lagi Langsung muncul Kabel satu Nah sekarang Kita buktikan Ini sudah tersambung Ke internet Apa anda Kita coba langsung Ke youtube ya Oke Sudah selesai ya Jadi seperti ini teman-teman Sudah bisa Langsung Ke youtube Kita coba ya Untuk putar youtube Bisa lancar Apa tidak Nah Seperti ini teman-teman Jadi lancar ya Sekali lagi Pastikan kuota datanya ada Dan jaringan GSM nya bagus ya Nah Sudah bisa ya teman-teman Oke Untuk membuktikan lagi Satu lagi ya Saya coba Video Video Kita coba Olahraga aja ya Kita cari Tadi sudah sepak bola Kita coba cari lain Olahraga selain Sepak bola Oke kita coba Ini Sekarang Mencoba Fitur Video Baik Berikutnya Dengan Cara kedua ya Yaitu Menggunakan Dongle wifi Saat ini Saya menggunakan Dongle wifi Tanaka T76 ya Kalian bisa Lihat nanti Di toko-toko Online Jadi yang pertama Kita lepas dulu USB yang ada Di sini Di STB Dan kita lepas Juga yang ada Di HP nya Seperti ini Oke Jadi ini Kita singkirkan dulu Sekarang kita Menggunakan Jaringan internet Untuk STB kita Dengan cara kedua ya Tetap Via HP Yang kedua ini adalah Kita tancapkan dulu Dongle wifi Nah kali ini kita Menggunakan Dongle wifi Nanti saya bahas ya Kekurangan dan kelebihan Kalau menggunakan Kabel dan menggunakan Dongle ini ya Kalau melalui HP Oke Langsung saja Kita pasangkan Nanti ada Konfirmasi Nah itu Ada perangkat lain Dimasukkan ke STB Seperti itu ya Nah sekarang Kita coba Alihkan ke Wifi ya Kita kembali ke menu ya Menu STB Kita pilih wifi Nah ternyata Banyak ditangkap Seperti ini ya Dengan Dongle wifi ini Ternyata ada 6 Nah Bagaimana bisa terbaca Agar bisa terbaca HP kita ini Dan kita bisa internetan Tanpa kabel Eh sorry Menggunakan HP kita Nah teman-teman tadi Menggunakan Penambahan USB Kalau sekarang Kita gunakan Yang ini Hotspot Seluler ya Pilih hotspot Seluler Di pengaturan HP kalian ya HP kalian Masing-masing ya Dan Menunya belum tentu sama Antara HP satu Dan HP yang lainnya Kita on Kan Hotspot Seluler Dan sekali lagi Pastikan Di HP kita Tersimpan Atau masih ada Sisa kuota Untuk berinternetan ya Nah kita Kembali lagi Ke SCB Pengaturan jaringan Jadi kita Atau update ya Update Yang Hijau HPnya saya Taruh disini Biar kelihatan Nah saya Menggunakan Samsung Galaxy Note 5 Sudah muncul ya Coba sekarang Kita hubungkan Sekarang Dengan cara Kedua Menggunakan Dongle Wifi Nah kita Isi dulu Kita Isi dulu Nah setelah Masuk Langsung Kita Lihat Passwordnya ya Passwordnya apa Kita Lihat lagi Di HP kita Karena Kita Menggunakan Hotspot Seluler Maka Yang dipergunakan Adalah Kata Sandi Yang ada Di HP Ini Contoh ya Saya Menggunakan Sandi Test 1234 Jadi Di STB Kita Kembali Ke STB Kita Tekan Test Sesuai Password Yang ada Di Apa HP kita Ya 234 Kita Tekan Oke Teman-teman Dan kita Simpan Uh Tidak Mengarah Simpan Nah nanti Kalau tersambung Akan Ada Tandanya Ya Jaringan Di toko Saya kurang Bagus Nah ini Tandanya Bahwa Wifi Hotspot Seluler Kita ini Sudah terhubung Ke STB Ini Melalui Donggel Tanpa Kabel Jadi kita Bisa menggunakan HP ini Untuk apa saja Ya Asal Jangan Jauh-jauh Ya Agar tetap Normal Koneksinya Dan sekarang Kita langsung Coba Youtube Dengan Menggunakan Koneksi Donggel Di sini Dan Menggunakan Hotspot Seluler Di sini Kita Coba Di video Yang sama Dengan Yang tadi Saat Menggunakan Kabel Data Selancar Apa Hasilnya Nah Seperti Ini Ini Saya Matikan Audionya Coba Saya Hidupkan Oke Tidak Masalah Ini Ya Dan Sekarang Kita Kembali Coba Satu lagi Seperti Yang Di saat Kita Menggunakan Kabel Tadi Kita Menggunakan Video Biar Sama-sama Ada Perbandingannya Ya Menggunakan Kabel Dan Tanpa Kabel Tapi Menggunakan Dongle Wifi Kita Tetap Sama Olahraga Dan Kita Pilih Oke Kita Pilih Ini Atau Ini Terserah Oke Oke Ternyata Lancar Ya Ternyata Lancar Tentuan Baik teman-teman Jadi Sudah Sudah Saya Bahas Cara Menghubungkan STB Ke Internet Via HP Melalui Kabel Data Dan Cara Kedua Adalah Menggunakan Dongle Wifi Ada Kelebihan Kekurangannya Kelebihannya Kalau kita Menggunakan Kabel Data Satu Kita Tidak Usah Atau Tidak Perlu Membeli Dongle Wifi Dengan Menggunakan Ini Cukup Dihubungkan Ke HP Kabel Data Langsung Dikonekkan Ke STB Sudah Bisa Berinternetan Oke Itu Kekurangannya Kekurangannya Ini Jadinya HP Kita Tidak Bisa Pergunakan Karena Kita Harus Nancap Terus Disini Kalaupun Kita Menggunakan Kita Tidak Bisa Jauh Jauh Hanya Sejauh Sebatas Panjang Kabel Ini Itu Yang Maling Rizip Dan Berikutnya Yang Cara Kedua Dengan Menggunakan Dongle Kekurangannya Yaitu Kita Harus Membeli Tentu Saja Kita Harus Menyiapkan Anggaran Untuk Membeli Dongle Ini Tapi Kelebihannya Kelebihannya Ini Kita Tancapkan Dan HP Kita Bisa Kita Bergunakan Untuk Terima Telepon Membalas WA Atau Kerem WA Dan Sebagainya Kita Tetap Bisa Menggunakan Dengan Bebas Tanpa Terhalang Oleh Kabel Data Oke Begitu Teman Teman Jadi Sudah Lengkap Saya bahas Bagaimana Cara Mengubungkan STB Ke Internet Melalui HP Satu Via Kabel Data Dan Cara Kedua Menggunakan Dongle Wifi Dan Kalian Bisa Pilih Sesuai Kebutuhan Kalian Masing Masing Silahkan Nanti Kalau ada Pertanyaan Silahkan Komentar Di kolom Komentar Tentunya Mungkin Itu saja Teman-teman Mudah-mudahan Ini membantu Dan Bermanfaat Terima kasih Sudah menonton Video saya Jumpa lagi Di video saya Berikutnya Terima kasih Terima kasih telah menonton!